Sukses dalam pelaksanaan pada pemungutan suara ulang PSU Pemilu 2024 yang berlangsung di TPS 1 Kelurahan Takalasi Kabupaten Baru yang digelar pada Sabtu hingga Minggu Dinihari tanggal 25 Februari tahun 2024. Lebih dari 200 wajib pilih kembali menggunakan hak pilihnya di TPS yang terletak di lingkungan Lawampang ini. Para pemilih memasuki bilik suara sejak pagi. Selebesmagazine.com, Bupati Baru IR, H. Suardi Saleh. MSI kunjungi TPS ini didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Herman Jaya dan Peltekasatpol PP Damkar dan Penyelamatan Adi Fatriah. SSTP, MSI meninjau pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di TPS 1 Lawampang Kelurahan Takalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Baru. Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Bupati Baru disambut Ketua Bawas Luna Jemudin, Wakapol Res Baru, Pabung Kodim 1405 Pare-Pare. Peltekamat Balusu, dan Ramil dan Lura Takalasi menyempatkan berdialog singkat dengan petugas TPS. Mohon bekerja dengan baik dan tetap semangat, ujar Bupati. Bupati berharap proses pemungutan suara hingga perhitungan dapat berjalan lancar dan aman. Oleh karena itu dimohon kerja sama semua pihak untuk mengawal pemungutan suara ini. Saya berharap apapun nanti hasilnya itulah yang kita terima dan itulah yang terbaik dari hasil pelaksanaan PSU yang demokratis, jujur dan adil, harap Bupati. Suasana dalam berlangsungnya pengungutan suara ulang PSU sangat aman dan terkendali. Kapol Res Baru AKBP Dodik Susianto, SIK memimpin langsung pengamanan. Pihaknya menerjunkan 127 personel gabungan Polres dan Polsek. Kami dari pengamanan Polres Baru khususnya Sais Lokal Polres mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Lawempang khususnya Takalasi, TPS 01. Dari pagi sampai malam ini, dalam dirilah pelaksanaan berjalan lancar tentunya faktor keamanan. Kita didukung semua, baik dari warga, unsur TNI, dari rekan-rekan Satpol PP, Damkar, dan beberapa stakeholder-nya seperti media yang sudah membantu keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara ulang. Pada penyelenggara, semoga selamat dan terima kasih kemudian ke depannya. Kita tidak hanya berbicara Takalasi, tidak berbicara Lawempang, tapi berbicara untuk seluruh kepoten baru untuk tetap menjaga kedamaian. Itu dari saya, terima kasih. Terpantau di lokasi satu peleton Dalmas bersiaga lengkap dengan satu regu patroli bermotor dari Satuan Sabara. Tidak hanya melakukan pengamanan di lokasi PSU, Polres baru juga mengawal distribusi kotak suara dari kantor KPU baru ke TPS yang selanjutnya dibawa ke PPK Kecamatan Balusu untuk proses rekapitulasi di tingkat PPK. Selepas TPS ditutup dan masyarakat yang menyaksikan perhitungan suara menggubarkan diri, Kapolres memimpin apel konsolidasi. Pada kesempatan tersebut, Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh personelnya termasuk pihak penyelenggara dari KPU dan Bawaslu. Tidak lupa ucapan apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat lingkungan lawampang yang telah menyalurkan hak pilihnya dan menjaga situasi tetap aman kondusif. Terima kasih kepada personel yang melaksanakan pengamanan, rekan-rekan dari Polres baru, Koramil dan Satpol PP yang bertugas sejak pengawalan kotak suara hingga saat ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara pemilu dalam hal ini jajaran KPU dan Bawaslu, serta kepada seluruh masyarakat yang telah menyalurkan hak pilihnya sehingga PSU tetap berlangsung aman dan kondusif. Ucak Kapolres. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazin Kabupaten Baru, Bastu dan Mustafa Kamal melaporkan langsung dari TPS 1 Takalasi. Tugas masih menunggu kita kembali di depan untuk masyarakat bergadar. Saya tidak percaya bahwa saya menekankan dan juga participasi dari warga dan seluruh lapisan masyarakat di baru. Insya Allah ingin mengucapkan kejalanan aman. Selesai dari saya, berhati-hati-hati pulang. Salam warahmat pada keluarga. Kami dari pengamanan Polres baru, khususnya saya Sropa Polres, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Lawa Mempang, khususnya Takalasi, TPS 1. Dari pagi sampai malam ini, dalam dirilah pelaksanaan berjalan lancar, tentunya faktor keamanan. Kita didukung semua, baik dari warga, unsur TNI, dari rekan-rekan Satpol PP, Damkar, dan beberapa stakeholder-nya seperti media yang sudah membantu keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pemungkutan suara ulang. Kepada penyelenggara, selamat dan terima kasih. kemudian ke depannya. Kita tidak hanya berbicara, tak kalasi, tidak berbicara Lawa Mempang, tapi berbicara untuk seluruh kepoten baru untuk tetap menjaga kedamaian. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.